Halo Nexter Tim Jabar Publisher.com dan JPNX TV hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 berada di Desa Bojongwetan, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon dimana di desa tersebut ada sebuah ponpes bernama Ponpes Al Rashid yang menggelar santunan kepada 100 anak yatim turut hadir dalam acara itu yakni Kubu Bojongwetan, Rojai Lugisanto seorang pendongeng dan tentunya pembina serta pengasuh ponpes Al Rashid yakni Bapak Taufikur Rahman ia menegaskan bahwa acara ini digelar sebagai terapi dengan doa dan ia pun meyakini bahwa doa dari anak yatim akan mustajab sehingga semua doa kita bisa dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala berdasarkan bahwa senjata orang mukmin itu adalah doa dan doa yang mustajabah adalah doa anak yatim maka kami selaku dewan pembina ataupun apapun disini, ada yang berintah, kita bisa didoakan itu dari keluarga sih, teman-teman dari keluarga kami itu, itu memilih doakan karena kami tidak bisa didoakan, karena kami bukan orang yang mulia, bukan orang yang sempurna maka satu-satunya orang yang dirindukan oleh Rasul adalah ya dari anak-anak tadi maka kami meminta keikhlasan anak tersebut, jangan keikhlasan itu, insyaallah apa keinginan daripada yang meminta itu selalu dikaburkan terus, ini memang ada syarat-syaratnya tentu ya, misalkan untuk mengeluarkan sota pohnya, atau badan-sota buang atau badan-sota buang, badan-sota buang, badan-sota buang, badan-sota buang, badan-sota buang tapi ada salah satu metode terapi pengobatan juga yang mana di sana diwajibkan, ataupun disyaratkan, bahwa siang sampai ini harus menyediakan pakaian baru untuk sangat hati-hati, dan tadi juga, yaitu sebetulnya 100 orang ini dilakukan di dua tempat sebenarnya, yang orang-orang kami itu di Jakarta, yang sedisinya di Jakarta di Jakarta 50 orang, di sini 60 orang, yaitu lebih, nah lebih, lebih baik daripada kurang kenapa dari pagi sampai siang tadi jadi, di dalam pembelian pakaian baru itu ini, ini yang kami sangat hati-hati sekali biasanya juga dibelikan oleh kita bagi banyak orang yang tidak dipakai jadi, bukan hal bajunya, tetapi hal kesenangan anak-anak ini jadi, anak-anak ini silahkan memilih sendiri mana yang kalian suka, mana yang kalian mau mau makanya berapa, berapa yang beli, begitu pegang aku mau harapan Paulista sendiri dengan adanya, acara seperti ini nah, harapan kami dengan masyarakat juas kami akan berjuang juga dengan tolong kami yakin semua masyarakat, semua penguslimin dan muslimat-masingnya itu pemulihan kalau kita berharap kepada Allah, kita akan mengembalikan semuanya kalau kita berharap kepada Allah, kita akan mengembalikan semuanya kami berharap kepada saudara-saudara ini kami berharap kepada saudara-saudara ini kalau kita berharap kepada saudara-saudara ini kita akan mengembalikan semuanya dan yang paling utama adalah ayo kami doa ayo agar kami semua pengusaha ini benar-benar berjalan sesuai keinginan kami dan juga sesuai dengan hidayah yang luar sesuai dengan berjalan dari cahaya dan juga kami selalu berjalan di atas pelang dan juga ada misteri yang diungkap ada koruto yang ditangkap demikian Ruswadi Putra dan Rif Bontar reporter JPNX TV dan Jabar Publisher.com melaporkan terima kasih